Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh-soleh dan soleha Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustadz Dalam pembelajaran tema 7, sub-tema 1 Pembelajaran PKN dan SBDP Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin Dan hari ini masih bersama Ustadz Kita akan mempelajari pelajaran selanjutnya Nah sekarang kita masuk kepada pembelajaran Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis Artinya berarti persebaran agama yang ada di Indonesia Itu dikarenakan letak Indonesia yang strategis Artinya Indonesia itu memiliki wilayah yang tidak sama dengan negara-negara lain Karena Indonesia disebut juga negara kepulauan Kemudian dari segi suku bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia Dari bidang pekerjaan keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia Artinya disini Indonesia dikatakan sebagai negara yang strategis itu Karena memiliki letak geografis yang sangat berbeda dengan negara lain Akhirnya keragaman suku bangsa kemudian agama kemudian pekerjaan itu berbeda-beda Dan mengakibatkan pada akhirnya Indonesia itu memiliki keragaman agama Nah tapi sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut Walaupun berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, kemudian pekerjaan, daerah Nah persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga dengan cara-cara sebagai berikut Satu mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa Kedua menghormati teman yang sedang beribadah seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah Ini mau baik sesama muslim berarti kan disini dalam satu tempat ibadah Artinya ketika kalian sedang beribadah dengan temannya Berarti kalian, sikap kalian itu harus menghargai setiap orang yang sedang beribadah Kemudian tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda Mungkin saja hari ini kalian masih berteman dengan satu teman yang berasal dari satu kota Katakanlah kota Sukabumi Siapa tahu nanti kalian sudah SMP, SMA, maupun sedang di perkulihan Kalian bisa saja berteman dengan berbagai teman yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia Ataupun dari manapun juga Kemudian menghormati setiap pekerjaan yang kita temui Seperti menghormati petugas kebersihan sekolah Nah petugas kebersihan itu di negara Eropa Khususnya merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki bayaran yang sangat tinggi Kenapa? Tanpa petugas kebersihan mungkin negara ini atau suatu wilayah akan kotor Nah mungkin kalau kita lihat secara sepintas tugas petugas kebersihan adalah memungut sampah Mengambil sampah Tapi mereka adalah para pekerja yang mulia Mereka membersihkan setiap daerah, setiap kota Yang memang tidak semua orang dapat melakukan itu Makanya kita tidak boleh meremehkan pekerjaan seseorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan Mau baik di sekolah maupun di luar sekolah Tanpa mereka lingkungan kita akan kotor Kemudian keragaman agama dan kebebasan beragama Nah disini perlu usah tekankan Bahwa menurut Al-Quran Agama yang benar adalah agama Islam Itu menurut kepercayaan Ustadz Dan memang itu dilandasi oleh Al-Quran Kita sebagai mayoritas muslim Pasti mempercayai hal tersebut Tapi dalam kebebasan beragama Itu dikembalikan kepada dirinya masing-masing Setiap orang berhak untuk memilih agamanya Tapi agama yang benar adalah agama Islam Bukan berarti agama yang lain salah Bukan Akan tetapi agama yang diridoi oleh Allah Yaitu adalah agama Islam Di Indonesia ada berapa agama? Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kauhucu Mereka memiliki masing-masing kitab suci masing-masing Islam memiliki Al-Quran, Kristen Al-Kitab, Katolik Al-Kitab, Hindu, Weda, Buddha, Tripitaka, Kauhucu Dari keenam kitab suci ini Semuanya mengajarkan tentang kebaikan Dan melarang sebuah perbuatan yang keji Artinya yang jahat Seperti itu Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda Sebagai warga negara Kita harus saling menghargai orang lain Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia Semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah Nah setelah kita tadi memahami Beberapa keragaman yang ada di Indonesia Nah kita akan menyanyi sesuai tinggi rendah nada Saat menyanyikan sebuah lagu Kamu harus mengerti tinggi rendahnya nada Nada adalah bunyi yang teratur Saya akan ulangi lagi Nada adalah bunyi yang teratur Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi Nada dapat ditulis dalam notasi angka Nah ucapkan notasi angka berikut secara berhutan Notasi angka satu adalah Do Nah sol misasinya Do Notasi dua Tiga Re Empat Mi Kemudian tujuh Ulangi lagi Do satu Re dua Mi tiga Empat Fa Lima Sol Enam La Tujuh si Dan kembali satu Yang di akhir itu Do Kembali lagi Jadi Do Re Mi Fa Sol La Si Do Seperti itu Ketika Ucap notasi angka Yang sol misasinya adalah Seperti itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kembali ke satu Artinya Do Re Mi Fa Sol La Si Do Tapi do yang di akhir Menggunakan koma Nah Menyanyikan lagu Sesuai tempo Tadi Kita menyanyi Menggunakan Menggunakan Nada yang tepat Nah sekarang Menyanyikan lagu Sesuai dengan tempo Tempo Adalah tanda Yang digunakan Untuk menentukan Cepat atau lambatnya Sebuah lagu Tempo lagu Biasanya terletak Pada bagian kiri Atas lagu Secara umum Tempo dibagi menjadi Tiga jenis Yaitu Tempo cepat Allegro Sedang Moderato Lambat Largo Dan Khidmat Maistoso Nah secara umum Seperti itu Gambarannya Kemudian Menyanyikan lagu Dengan Nada dan tempo Yang tempat Tempo Adalah cepat Atau lambatnya Lagu yang Dinyanyikan Sedangkan Nada Adalah Bunyi Yang teratur Nada Dibagi Menjadi Nada tinggi Dan nada rendah Nah contohnya Contohnya pada lagu Apuse Kalian Bisa Menyanyikan lagu ini Ini adalah Textnya Ataupun Kalian juga bisa Menggunakan Bantuan Video Di youtube Nanti 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 Nanyikan Bersama-sama Seperti itulah Nah Lagu Apuse ini Adalah lagu Daerah Papua Lagu Apuse ini Memiliki Nada Do Sama dengan C Ketukannya 4x4 Menggunakan Tempo Moderato Nah Tugas PKN Hari ini Adalah Prima 4B Halaman 29 Dan tugas SBDP Menyanyikan lagu Apuse Nah Video disini Berarti kalian Boleh mengirimkan Videonya Kepada wali kelasnya Masing-masing Nah Cukup sekian Dari ustad Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Dikerjakan tugasnya Dan tetap Menjaga protokol Kesehatan Agar kita terlindung Dari segala Penyakit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh